Hai matulahi wabarakatuh rekan-rekan ketemu lagi dengan saya Kang Atang di video kali ini Kang Atang akan memperkenalkan salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di alam bebas tembanya apa masih jenis harendong rekan-rekan teman ini harendong bulu ya dikenal di kalau di Jawa Barat tuh harendong bulu ya daerah saya khususnya harendong bulu seperti apa nah ini di hadapan saya sudah ada harendong bulunya ini daunnya jenisnya ini seperti ini depan belakang itu berbulu ini ya daunnya berbulu depan belakang seperti ini ya warna dan daunnya kenali sama rekan-rekan supaya rekan-rekan yakin nanti bunganya seperti ini Hai bunga dengan bakal biji bakal buah seperti ini bunga bakal buahnya seperti ini rekan-rekan sekalian yang dilihat ya Nah kalau buahnya buahnya seperti ini nah buahnya seperti ini rekan-rekan ya kecil ya kecil Nah kalau yang udah masak ini seperti ini warnanya ungu Nah udah masak ini ini udah udah masak saya ambil nih ya saya akan coba nanti makan rasanya seperti apa Oke ini buahnya saya akan makan rekan-rekan ya rasanya seperti apa Hai manis berbiji ada bulu-bulu halusnya juga tapi ini aman untuk dimakan karena kita burung-bulu juga suka makan ini ini rasanya manis jadi bisa rekan-rekan memanfaatkan alamnya ya berair-airnya sangat banyak sekali dan biji warnanya ungu nih tuh rekan-rekan ya diwak rasanya manis Oke rekan-rekan tadi udah buahnya sekarang daunnya daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk obat luka luar ya rekan-rekan tinggal dibilas aja atau mau ditumbuk ya ditumbuk juga bisa nanti airnya tinggal rekan-rekan teteskan ke luka bagian luar ya luka ke bagian luar ini akan membantu kecepat pengeringan luka rekan-rekan untuk karendong bulu itu yang bisa kita manfaatkan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian Oke sampai ketemu lagi dengan Kang Atang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati